Intro Anda kembali lagi dalam program khusus Call Outlook dalam tema meneropong masa depan industri batubara Indonesia bersama saya Anak Kewijaya. Kita akan lanjutkan diskusi panel bersama dengan narasumber-narasumber yang sudah hadir di studio maupun virtual. Kali ini kita akan ke Adoro terlebih dahulu. Paderma, saat ini Adoro Power memiliki pembangkit listrik tenaga surya terapung di Kelanis. Lalu efeknya seperti apa dengan adanya rencana pensiun PLTU di 2030? Ya, kalau dari sisi Adoro Power sih ya. Dari sisi Adoro Power kami kan pengembang power ya. Jadi prinsipnya kami sih seneng-seneng aja gitu ya. Mau rencananya, berarti kan kalau PLTU dipensiunkan logikanya ada penambahan PLT lagi kan. Penambahan PLT-EBT gitu. Kami sih terus terang sangat mendukung, sangat antusias. Kami sangat siap untuk berpartisipasi dalam tender-tender masa depan di EBT. Ya kan kami sudah mulai berpartner dengan yang teknologi provider. Kami juga sudah mulai belajar dan lain-lain ya. Jadi dari kami sih sebetulnya sangat-sangat antusias. Tapi seperti tadi Pak Agung katakan, I think mesti dilihat ya ininya, rencana transisi persisnya bagaimana dan segala kendala teknis-teknis yang ada. Baik. Sejauh ini apa saja sih Pak kendala untuk pengembangan PLTS? Ya, I think nomor satu intermitensi ya. Nomor satu yang sangat-sangat-sangat tol PLTS terutama itu intermitensi. Dalam arti, balik lagi, matahari di Indonesia itu cuma 4-5 jam secara prinsip. Peak-nya ya, peak production. Jadi untuk menggantikan suatu PLTU yang jalan 24 jam dengan PLTS yang cuma jalan 5 jam, itu kan perlu solusi teknis. Mungkin bisa pakai baterai misalnya, tapi baterai saat ini masih cukup mahal. Jadi kalau sudah ngomong PLTS dengan baterai, pasti harganya jauh di atas PLTU. Nah ini apakah sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat dan industri? Itu kan menjadi pertanyaan. Baik, kita akan beralih ke PLN. Pak Agung, kalau kita mengingat pemerintah ini tengah menyusun rancangan perpres pembelian tenaga listrik berbasis EBT oleh PLN. Lalu bagaimana tanggapan terkait hal ini? Tentunya kami ini kan sebagai operator. Jadi, simpelnya itu terkait rancangan perpres untuk pembelian tenaga listrik EBT, PLN tentunya siap menjalankan dan mendukung kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Baik. Pak Agung, tapi dengan adanya rencana untuk mempasiunkan PLTU di 2030 nanti, apakah ini akan menambah biaya juga untuk PLN? Nah, kita lihat dulu nanti berapa harga jualnya ya. Ini sangat bergantung pada harga jual listrik dari pembagi-pembagi EBT tersebut. Tapi kalau kita melihat ya, tren harga EBT itu kan semakin dari tahun 2015-2020 kan ke sini semakin lebih murah. Nah, kalau soal pengaruh nanti ke tarif, apakah bagaimana nanti tarif tenaga listrik pada masyarakatnya seperti apa, tentunya itu kewenangan dari pemerintah, Mbak Aneger. Baik. Kita akan beralih lagi ke Pak Jemi Paul dari Sukor Asset Management. Kalau melihat yang tadi disampaikan dari Adaro dan juga dari PLN, seperti apa tanggapan dari Asset Management, Pak Jemi? Ya, menurut kami memang ini bukan cuma dari sisi operasional juga, tapi dari segi investment, kita tahu bahwa dunia sudah komit ya, bahwa untuk investasi kita semua akan menuju ke renewable itu akan nomor satu, di mana ESG juga menjadi salah satu syarat mutlak daripada investor internasional saat ini. Jadi memang benar bahwa penggantian, terutama fossil fuel seperti batubara itu memang tidak bisa terelakkan, tetapi memang balik lagi, saya setuju banget ya, terutama itu harus dilakukan dengan gradual yang mungkin tidak akan harm atau membuat malah terjadinya blackout atau power defisiensi karena adanya pergantian daripada fossil fuel ke energi terbarukan dengan skala yang besar yang tentu saja tidak efisien, terutama tadi dibilang bahwa contoh misalkan solar panel itu cuma bisa 3-4 jam untuk dapat power dan lain-lain. Jadi menurut kami itu kita setuju sekali, cuman balik lagi sebagai investor, yang paling kita lihat selain memang tentu saja kita makin mengarah ke ESG adalah kita melihat siapa misalkan produsen-produksen batubara atau emiten-emiten yang saat ini sangat siap untuk pindah haluan ya istilahnya, di mana tentu saja emiten-emiten tersebut yang kita akan menjadikan fokus untuk berinvestasi ke depannya, di mana kita lihat untuk mereka yang mampu untuk mentransformasi bisnis daripada konvensional, misalkan pure batubara saja mungkin lebih ke hilirisasi seperti DME, metanol, ataupun gasifikasi, kita melihat bahwa paling tidak sebagai perusahaan mereka memiliki rencana jangka panjang yang benar dan tentu saja sebagai investor kita akan sangat tenang ya apabila kalaupun benar dalam waktu dekat misalkan pace out daripada industri call ini terus berjalan. Jadi yang kita lihat sebagai investor tentu saja selain profitability dan valuasi, kita juga melihat daripada prospek perusahaan-perusahaan batubara yang ke depannya mempunyai prospek yang besar, terutama apabila nanti misalkan industri-nya makin hari makin suram ya. Baik, kita beralih lagi ke Pak Alexander yang ada di studio. Pak Alexander kalau kita melihat jawaban-jawaban tadi, Anda lihat mungkin tidak sih sebenarnya kalau industri batubara ini mengambil alih juga di EBT. Dan kalau memang ada sejauh ini bayan persiapannya seperti apa? Ya, persiapan bayan resources dalam hal ini kami sangat fokus untuk pertama melakukan facilities study untuk CBM, Colbert Metan, di salah satu konsensi kami. Dan kami sedang sangat-sangat serius untuk melakukan penelitian ini. Namun saja kami sebagai perusahaan swasta, kami perlu mengkaji dari nilai faktor keekonomisan, cadangan, dan lain-lain. Namun rencana itu sudah ada di dalam pipeline kami. Kedua, kami juga tentunya menerapkan praktek pertambangan yang baik. Karena dengan itu maka dampak terhadap environment pun juga sangat-sangat minim. Nah, itu menjadi fokus kami. Ketiga, kami sebagai perusahaan di bawah saat ini CEO-nya adalah Pak Dato, Dr. Law Tukong, sangat fokus mengembangkan infrastruktur. Nah, dengan infrastruktur yang baik maka akan terjadi efisiensi. Begitu efisiensi terjadi, produksi emisi juga berkurang. Kempat, juga kami mendukung program penggunaan B30 untuk kendaraan-kendara. Jadi efisiensi pada akhirnya akan membantu kami untuk menjalankan praktek pertambangan yang baik. Di satu sisi kami terus berinovasi untuk DME, penerapan teknologi ramah lingkungan, termasuk juga mencoba untuk banyak melakukan blending dengan software yang rendah, sehingga itu juga dapat diterima di market internasional. Baik, menarik sekali. Dan kita akan menyambut kedatangan Pak Septian Haryo Seto yang sudah bergabung bersama kita di sini. Kalau kita melihat dari semua yang tadi sudah disampaikan, Pak Seto, seperti apa respon dari pemerintah? Karena tadi kita juga sudah tanyakan kepada pelaku industri dan juga kepada aset manajemen, semuanya setuju dengan adanya juga tahapan untuk bisa menjalankan rencana dari pemerintah di 2060 nanti. Terima kasih Mbak. Jadi kalau saya lihat gini ya, jadi proses transisi energi ini harus dilakukan secara hati-hati dan secara smooth ya. Kita belajar dari energi krisis yang terjadi di dunia dalam 4-5 bulan terakhir, apa yang mereka alami kan ketika mereka begitu agresif melakukan transisi ke renewable yang tadi Pak Dharma sampaikan ya, ke solar, ke wind power yang ternyata intermittensinya tinggi dan ketika demandnya itu meningkat cepat, ini ternyata nggak bisa kecap gitu ya. Jadi saya kira ini adalah satu pelajaran yang kita tidak ingin terjadi di kita. Jadi ketika kita mendorong energi transition mechanism ya, early retirement PLD Ubatubara, maka yang harus dipastikan adalah renewable energy yang akan menggantikan itu harus bisa memberikan base load. Jadi bukan yang sifatnya intermittent. Jadi ini saya kira sumbernya ada dua, kalau di Sumatera, di Jawa saya kira geothermal ini adalah salah satu hal yang sangat potensial karena dia bisa memberikan base load dan sumber dayanya di Jawa dan di Sumatera, di mana dua pulau ini adalah saya kira yang demand electricity-nya paling tinggi, PLD Ubatubaranya juga paling banyak. Jadi saya kira ini bisa. Nah tapi yang harus kita lakukan untuk sampai kepada proyek geothermal itu kan, apalagi pembangkit listrik yang berdasarkan geothermal ya, itu butuh waktu yang tidak sebentar gitu, paling enggak mungkin 8-10 tahun ya, dengan eksplorasi, drilling, segala macam. Jadi kalau kita mau melakukan early retirement, jadi ya ini harus direncanakan dari sekarang gitu. Rencananya memang dari pemerintah akan ada COP satu atau dua transaksi yang akan kita harapkan bisa di-close tahun depan untuk ETM ini. Tapi tadi yang harus dipastikan adalah sumber daya renewable energy yang diganti, yang menggantikan itu harus yang bisa memberikan base load ya, jadi bukan yang sifatnya intermittent. Lalu juga transaksi untuk early retirement-nya ini juga harus market base gitu. Saya kira ini juga satu hal yang sangat penting. Jadi supaya ada willingness juga dari PLD Ubatubaranya untuk berpartisipasi. Dan untuk yang penggantinya, renewable energy-nya juga harus ditenderkan secara kompetitif gitu. Jadi ini juga satu hal yang saya kira sangat penting. Jadi saya kira ini Pak, jadi kita juga sebagai negara berkembang, saya kira yang memiliki kebutuhan energi yang cukup besar untuk pertumbuhan yang, sorry, yang membutuhkan energi ya, yang cukup besar untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi, industrialisasinya, ya kita tidak serta-merta harus mengikuti apa kemauan dari negara-negara maju ya. Mereka kan mungkin membuat polusinya udah ratusan tahun gitu, sampai kepada stages ekonominya mereka sekarang gitu. Jadi saya kira juga tidak fair kalau kemudian mereka mau minta kita cepat-cepat untuk tadi ya melakukan transisi ke renewable tanpa tadi memperhatikan dampak ekonominya ke kita. Jadi saya kira apa yang sudah ditetapkan oleh pemerintah net zero emission itu 2060 atau bisa lebih cepat kalau dengan bantuan dari dunia internasional, khususnya dalam hal teknologi dan panding, saya kira ini adalah langkah yang cukup sudah sangat baik ya dan dengan ini pun kita juga sudah banyak dipuji oleh negara-negara lain baik ketika Bapak Presiden ketemu dengan Joe Biden ataupun dengan Boris Johnson, saya kira ini juga satu hal yang penting. Dan jangan lupa Mbak, sebenarnya kekuatan kita utama untuk pengurangan emisi ini bukan hanya dari sektor energi ya, sektor energi saya kira nomor dua ya. Nomor satu adalah forestry dan land use ya. Ini saya kira salah satu tumpuan utama gitu. Jadi kalau kita maksimalkan di situ saya kira 29 persen target penurunan emisi 2030 dalam NDC kita itu bisa tersecahkan. Jadi poinnya pemerintah akan melakukan transisi energi ini secara hati-hati Mbak, secara smooth gitu ya. Supaya tadi tidak menimbulkan juga shock atau goncangan terhadap ekonomi. Saya kira pengurangan emisi memang sektor energi ini salah satu sektor yang utama, tapi tadi yang saya sampaikan sektor forestry, land use itu juga adalah sektor yang terbesar. Saya kira itu Mbak. Baik menarik sekali Pak Seto, dan kita akan bahas lebih dalam lagi usaha jeda, tapi kami harus beri sejenak. Kami akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Call Outlook CMBC Indonesia. Terima kasih. Terima kasih.